Tiga, satu, dua, tiga, tiga, tetapi carilah dahulu kerajaan alat dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ini adalah menguatkan, menguatkan kita semua, bahkan menguatkan anak murid di zaman itu, artinya bahwa tidak perlu kuatir dalam kesulitan apapun, kita tahu saudara, kesulitan yang dialahkan oleh anak-anak tua di zaman itu, atau murid-murid itu telah bicara soal makan dan bingung sebenarnya, tetapi saudara, persoalannya adalah bagaimana mereka mengikuti Tuhan? Dan tak anak demikian yang mereka hadapi, ya, baik dari, ya, kaisar kemali di zaman itu, saudara-saudara, mereka memang dipersulit sekali, tetapi saudara-saudara, selain daripada ibu, masalah-masalah kekali dalam kerohanian, mereka merupakan bagian dari penceritaan, bagian dari kesusahan. Tetapi segalanya, dikatakan, maka segala semuanya itu akan ditambahkan kepada ibu, semuanya itu, apa itu, bicara tentang kebutuhan, Tuhan pasti muncul juga, memang saudara-saudara, kalau kita melihat dengan kasut mata, dengan mata jasna di kita, itu katanya-katanya seperti ini, Siapa yang mau menolong kita? Siapa yang mau menolong begitu? Atau dengan kata lain, jika kita meminjamkan Tuhan, siapa yang mau meninjamkan Tuhan di hari-hari yang sudah seperti ini? Tetapi, saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang dikatakan di hari-hari ini? Carilah Tuhan, maka kamu akan dipindu, carilah Tuhan, maka Tuhan memang didiakan segala kebetulan, carilah Tuhan, maka kamu akan kuat dan teguh menghadapi setiap persatuan Allah. Jadi, artinya apa? Bahwa mencari punggungan seperti yang juga dikata oleh Tuhan Yesus, bahkan juga sebetulnya Israel atau orang-orang yang dikatakan cara menurut kerajaan Allah. Bicara tentang kerajaan Allah, bicara tentang dana sejak kura. Bukan bicara tentang kesusahan, bukan bicara tentang tidak ada dana. Kepuniaannya, kaki rakyat, dan kebenaranannya di tengahkan kesulitan seperti ini, orang mulai sudah tidak jujur. Orang sudah tidak mau lagi melakukan penderitaan, apalagi masa kebetulan COVID-19. Dengan cara apapun, dengan cara tidak lain pun, orang mulai melakukannya, kenapa? Karena kesulitan di luar muda. Tetapi dari setiap kita anak-anak Tuhan, justru masa kesulitan, masa kemudian COVID-19, justru kita harus mencari Tuhan. Dan percaya katakan amin. Sebenarnya, mencari Tuhan. Kerajaannya, kebenarannya, bukanlah hanya diperjadian baru seperti yang dikatakan Tuhan. Bukan anjuran Yesus setelah di jaman perjadian baru. Tetapi dalam kitab Amos pasal lima, tidak perlu dibuka. Tapi dalam kitab Amos pasal lima, dikatakan bahwa dikatakan di sana, dikatakan, waktu Amos memberikan pesan dari Tuhan. Bahwa dikatakan apa? Carilah aku, maka kamu akan hidup. Jangan cari Tuhan di bedel. Jangan cari Tuhan di diril. Tapi carilah, jangan cari Tuhan di Mesir. Yang mungkin penuh dengan kebenaran. Tapi carilah Tuhan. Dikatakan apa? Carilah aku, maka kamu akan hidup. Berarti, jamitan dari demam Tuhan ini sangat jelas bagi setiap kita. Masa kesusahan, masa penggulung, masa penderitaan. Kalau masa ini kita lakukan, kita mencari Tuhan. Maka dikatakan apa? Kita akan hidup. Mencari Tuhan. Yang penting adalah, kita mencari Tuhan. Karena Tuhan, mana tahu? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah tahu siapa kita. Tuhan memang tahu jalan dengan kita. Kenapa? Karena kita ingin mencintanya. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, dia tahu gimana. Bahkan, apa yang kita alami hari ini, dia sangat tahu. Kenapa? Kenapa sudah selesai? Karena dia adalah anak kemahataan. Dan Allah mengatau siapa. Membuka dalam Satri alis 3, ayat yang ke-20. Satri alis 3, ayat yang ke-20. Satri alis 3, ayat yang ke-20. Mau dikatakan, Allah itu mempertarui segala sesuatu. Ya, sebab jika kita dituduh oleh arah dalam nilisan dari pada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Mungkin sudah-sudah kembali ada yang menurut kita. Ya, apalagi masalah-masalah sekarang. Banyak menuduh. Ibis adalah penuduh. Ibis yang suka menuduh, memakini. Tetapi sudah-sudah kita mengirimkan ruangan, sebab jika kita dituduh oleh dunia. Banyak hal, saudara, yang membuat kita menjadikan ruangan kita banyak sekali. Tetapi, kita menjadikan Allah adalah lebih besar daripada hati kita. Serta mengetahui segala sesuatu. Mungkin waktu kita duduk, waktu kita menentu. Dulu kita jaya hidupnya. Semua berlipa-lipa. Yes, oke. Ya, berlipa-lipa. Tapi, bicara tentang apa? Kecukur terbaik. Tuhan, saudara, belum bicara. Apalagi tentang buahnya. Bikalah kami makanan yang secukupnya. Tidaklah bicara kecukupan. Justru masa sulit. Masa penduduk tahun 19. Justru. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan kebutuhan kita. Maka, saudara-saudara. Jangan pernah tinggalkan kita. Amin, saudara. Jangan pernah tinggalkan kita. Ya, supaya saudara-saudara. Saya ingin. Oleh ayuh, saudara-saudara. Orang pun menjauh lihat. Tidak mungkin. Saya berkata kepada saudara-saudara. Yang tidak mungkin. Bagi Tuhan mungkin. Justru ayuh. Dipulihkan kehilangan. Dipulihkan ekonominya. Dipulihkan rumah tergantung. Bahkan anak-anak yang mudah. Dipulihkan. Artinya apa? Tuhan memberikan anak terkait. Yang mungkin luar biasa. Dan cantik-cantik. Di artinya. Segala sesuatu yang Tuhan bisa lakukan. Apa saja. Ya, saudara-saudara. Di artinya. Mungkin saat-saat ini. Bagi saudara yang ngasihiru. Yang sudah mengalami. Ya. Atau terendam. Berdampak. Atau dikatakan. Saudara-saudara. Apabila Covid-19. Saudara sudah dikatakan positif. Terkena kepada saudara-saudara. Dan mungkin orang sudah mulai menjauhi saudara. Tidak peduli dengan saudara. Takut tertulang. Takut tertulang. Takut tertulang. Tapi saya berkata kepada saudara. Cari Yesus. Cari Tuhan. Seperti ayuh. Ketika dia tinggalkan oleh istri. Ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Karena punya pergumulan. Dan dia punya penyakit. Yaitu sakit. Barat. Mungkin orang meninggalkan diri. Tetapi saya berkata kepada saudara. Ayuh. Yang justru diberikan Tuhan. Saya mengambil Tuhan. Dia berkata. Dulu. Aku tahu tentang Tuhan. Dari orang saja. Tetapi sekarang. Aku sudah mengasihkan. Aku sudah melihat. Dan aku sudah merasakannya. Jadi saudara-saudara. Aku dimanapun kau berada. Bukis saat ini. Aku sudah penelan. Lihat. Sakit. Virus Corona. Dan dikatakan oleh dokter. Saudara-saudara. Hari ini. Saya mau berkata kepada saudara. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Artinya berkata apa? Kalau kau mencari Tuhan. Kau akan hidup. Cari Tuhan. Di tempat-tempat kesusahan. Dan bertumbuh lagi. Yang ketiga. Saudara-saudara. Tapi kehidupan akan datang. Kehidupan akan datang. Kehidupan akan datang. Surga yang luar biasa. Jadi saudara-saudara. Kalau pun ada. Keluarga. Temanku, sahabatku. Yang tertinggal. Dia melihirkan dalam Tuhan. Kenapa orang yang mingguhan. Kita tak akan berkirma. Kita akan berkirma. Kita akan bersama-sama demuian. Di surga yang ingat. Jadi dia mana elsi. Dari mana yang kita tahu. maka dia mengasih, dia buktikan, dia yang mengasihkan ke Tuhan kita maka dia suka, kalau cari Tuhan carilah dengan serius kita yang perlukan Tuhan, kenapa? karena publikasinya kalau mau tidak menunjukkan kasihnya, maka kita pun akan menjadi orang yang binasa maka meraka, tapi dia menguntikkan kasihnya kepada kita maka semua saya kasih Tuhan, mari kita beracau untuk mencari Tuhan sungguh-sung, dalam keadaan sungguh apapun, cari Tuhan berdua, baca firman, berpengis, menikmati tentang keluarga saudara jangan sampai beranggung berkurang di tengah kesulitan ini jangan sampai membaca firman berkurang di tengah kesulitan ini justru saudara, di tengah kesesaran, di tengah pemerintahan, justru tidak mencari itu dan Tuhan berkata apa? jangan berpengingat aku ingat ini tidak mencari Tuhan, maka di dalam diri kita tidak boleh berpengingat tidak boleh berpengingat ini, kalau kita sangat bersyukur kepada Tuhan, Tuhan pasti semua jangan berpengingat, hari besok sudah berterang Kenapa kita berkata apa? Kenapa kita berpikir ke hari ini? Lalu kita pikirkan hari ini adalah tentang Tuhan Tentang kebaikan Tuhan Tentang kasih Tuhan Jadi yang harus kita pikirkan Bagaimana Tuhan menolong kita Bagaimana Tuhan membela kita Melewati hari dan nyari Apalagi masak temen di komisi 19 Susah hari kita masih bisa hidup Bisa makan, bisa sehat Ini semua hal yang berat Cari dulu Hari besok Biolah kesusahannya Sending Amin ya saudara Tuhan menyasih kita Segala suatu yang pasti kita Tuhan mengasih orang berklus Kita adalah orang berklus Tapi Tuhan mengasih saudara Saudara Masih ada waktu untuk kita mencari Kita masih diberi kesempatan Untuk mencari Tapi tak jelas berkata apa? Dalam namus pasal Lui yang akan berkata di apa? Carilah Tuhan Maka Tuhan Ketika kita cari kebenaran Ketika kita cari kejahat raja Ketika kita cari Maka saudara Masa sulit Itu tidak menjadi masalah Karena Tuhan Karena Tuhan sudah mencari Masa pandemi COVID-19 Itu memang terjadi Karena Tuhan memang tahu Dia tahu apa yang terjadi Tetapi Tuhan berkata apa? Justru masa sulit Masa pandemi COVID-19 Ketika kita mencapai Tuhan Maka kita akan berkata Dia lebih banyak ini saudara Dia berkuas Akhirnya Tuhan memiliki kuasa Untuk menciptakan Alam semesta Dalam kejahat raja Tuhan bisa berkatakan Dikatakan Padahal Padahal Allah menciptakan Langit dan umi Jika itu sebuah itu Bukan yang menciptakan Jelas Segera-segera Alam Alam Di tengah pandemi COVID-19 Alam 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 Dia punya Pujizat Yang menolong Kita Semu Amin Ini saudara Dikantinya Bahwa Kita sudah Berubah Konsep Konsep Berpikir Kita Kalau kita mencari Tuhan Maka Tuhan akan Menolong Dengan cara apa Dengan kemahatauan Dengan kemahatauan Dengan kemahatauan Yang akan mencari Kita sampai Jadi jangan takut Sudah-sudah Jangan pergi kemana Jangan cari Jangan lain Yang tidak memiliki Dampak Tuhan Tetapi carilah Tuhan Dikatakan Maka Kandung Agar Tidak Tuhan Tidak Kuasa Semua Tuhan Apa saja Kita tambahkan Kepada kami Yang boleh Kita tanda Mencari Tuhan Terlebih dahulu Yang kita Tanda Pasal 5 Ayat Ketika Kami mencari Tuhan Kami akan Hidup Di tengah Tidak Kesulitan Masa Pemiru COVID-19 Kami percaya Ketika Kami mencari Oh Tuhan Kami Pasti Seperti Yang memiliki Terima kasih Berkati Umat Tuhan Berkati Bagi Sudara-sudara Kami Siapapun Mereka Yang Tuhan Bersama-sama Berkira Dalam Penelai Ke Ketua Kami Serahkan Mereka Dalam Tuhan Jika Jika Diatar Merika Sang Menyakit Oleh Karayus Kisus Lidup Kisus Angkau Sembuh Diatar Mereka Yang Susah Dimin Yang Berkurangan Dicuk Dimin Terima kasih Kami Berkunci Kami Bersyukur Kami Baga Bagi Allah Yang Dias Karena Dua Allah Yang Allah 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 Tuhan ajar kami selalu kesempatan untuk mencari hai 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 terima kasih